Pemirsa petugas hingga saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab terbakarnya Lapas Tangerang. Area di sekitar Lapas pun sudah disterilisasi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Lapas Tangerang, berikut laporan reporter Mahathir Mohamad di lokasi. Kami tidak melihat sama sekali adanya pihak keluarga. Dari keluarga yang menjenguk atau melihat keluarganya yang ditahan di Lapas Pasatu Tangerang ini. Semua keluarga tadi sudah dibawa ke RS Polri menggunakan bis besar dari Polda Metro Jaya untuk melihat langsung bagaimana proses identifikasi dan antar-muntem bagi jenazah yang sudah dibawa ke RS Polri sebanyak 41 jenazah yang sudah dibawa ke sana. Ada juga dari warga binaan yang sudah dibawa ke RS UD Tangerang, ini kurang lebih sebanyak 38 orang yang mengalami luka-luka. Tadi ada 8 orang yang luka berat, sisanya adalah luka ringan, sehingga memang dari pihak keluarga diperkenankan untuk bisa menuju ke RS UD Tangerang. Namun kalau di saat ini pun kami melihat adanya posko, namun tidak adanya keluarga atau tindakan lebih lanjut dari pihak Lapas. Karena memang tidak diperkenankan untuk berada di dalam Lapas selama proses sterilisasi. Dari Tangerang, Mahathir Mohamad, Irfandi, Dias Triawan, ANYUS melaporkan.